Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu Sehingga Nama serta keberadaan individu yang tertua Yang tersangkut paling dekat dengan Jesus Tidak bisa Dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah Begini Pak Pendeta Yang saya tampilkan tadi itu Kalau bukan sejarah apa? Kan selain daripada firman Tuhan Saudara-saudara tersayang Christian Katolik bilang juga Bebel itu kitab sejarah Tapi tidak apa-apa Diminta satu saja bukti Yaudah saya kasihnya satu Akta Pilati Palsu Kalau kita menyenggung Alkitab Memang Alkitab itu juga buku sejarah Tapi yang Pak Angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya Pak Angkat aspek tafsirnya Hermenetiknya Makanya itu semakin menguatkan saya Bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical Lalu Yang tadi Bapak Omen terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati Nah saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus Kepada salah satu penguasa Tiberius Dan ternyata itu ada di dalam gospel Nikodemus yang dianggap sebagai gospel Gnostic oleh sesudara Kristen Dan setelah diselidiki juga ternyata itu Adalah medieval ages writings Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan Demikian Oke Baik Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostic Apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak injil-injil Gnostic itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan injil Gnostic Yang seperti itu Yang palsu lalu Bapak Atau yang baru muncul di abad pertengahan Untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama Itu sama seperti kain kaventurin tadi Bapak angkat kain kaventurin Bapak bantap Palaupun kami juga tidak percaya itu Bapak angkat Gnostic lagi Kami juga tidak percaya itu Terima kasih telah menonton